Kali ini saya akan sharing pengalaman bagaimana cara proses pengajuan akte kelahiran secara online yaitu di Distribut Capil, Karawan Jika video ini bermanfaat, silakan Anda subscribe terlebih dahulu kemudian mungkin bisa share ke teman-teman kalian Jadi, cara pertama untuk mengajukan permohonan pengajuan pembuatan akte secara online kita mengajukan yaitu melalui pesan WhatsApp seperti ini ya Jadi, pertama kita lakukan pendaftaran melalui pesan WhatsApp kita daftar dulu daftar pembuatan akte kemudian dari Capil akan dibalas yaitu persyaratan untuk pengajuan pendaftaran akte secara online disitu terdapat 10 poin disitu terdapat 10 poin yang harus nanti kita isi yang pertama ialah fotocopy kata P orang tua kemudian yang kedua ialah fotocopy kartu keluarga, kakak dengan kode 3215 dan seterusnya kemudian nama anak harus sudah tersantum dalam kakak nah bisa anda screenshot ya atau simpan video ini disini ada 10 poin ya yang pertama ialah fotocopy KTP sampai dengan poin yang 10 ialah fotocopy rapot bagi yang sudah masuk sekolah kemudian setelah kita melakukan pengisian dari 1 sampai 10 poin tersebut nanti kita kirim nanti kita kirim berkas pengajuan tersebut melalui WhatsApp contohnya ialah seperti ini nah ini sudah saya kirim ke Capil Karawang yaitu pada pukul 10 lewat 39 menit kemudian pada pukul 11 lewat 4 menit ada balasan pesan dari Capil yaitu akan diperiksa terlebih dahulu untuk berkasnya kemudian jika ada kekurangan atau sudah selesai akan diinfokan oleh pihak Capil dan keesokan harinya pada tanggal 14 saya daftar pada tanggal 13 September ya kemudian pada tanggal 14 September pukul 8.41 akte kelahiran anak saya sudah jadi seperti ini seperti ini kemudian disini ada keterangan silakan diperiksa terlebih dahulu data pada akte tersebut nah setelah itu pihak Capil mewajibkan kita jika ingin mengambil akte tersebut kita harus membawa persyaratan berkas yang sebelumnya sudah di upload yaitu yang ada 10 poin tadi sebenarnya itu saja ya persyaratan untuk pembuatan akte secara online ini disduk Capil Karawang melalui WhatsApp kemudian disini ada keterangan berikutnya jika diambil pada hari Jumat diharapkan untuk pengambilan pukul 13 WIB setelah pukul 13 WIB ya sebenarnya hanya itu saja yang ingin saya sharing untuk kawan-kawan semua atau yang nonton di channel Adintrend banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana cara membuat akte secara online atau bahkan masih repot untuk membuat akte secara offline itu langsung ke disduk Capil daftar, antri, dan sebagainya padahal disduk Capil Karawang sudah memberikan fasilitas menurut saya fasilitas yang cukup baik ya bahkan bagus karena tidak menyita waktu kita bagi keluarga atau orang tua yang memang keadaannya sibuk di rumah ataupun sibuk dengan pekerjaannya dan yang paling penting ialah di disduk Capil tidak ada pemungutan biaya alias gratis untuk pembuatan akte tersebut oke itulah ini contoh akte yang saya sudah saya ambil masih belum saya laminating ya ya jika sekiranya video tersebut sangat bermanfaat alangkah baiknya kawan-kawan semua yang menonton di channel ini untuk subscribe di youtube selamat menikmati